Nabi Muhammad mendefinisikan cinta itu kan Orang yang menyukai seseorang itu biasanya sering mengulang-ulang atau sering mengingat-ingat orang ini Nikah sebenarnya karena harta ini bukan materialistis, kita realistis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang di kafe kita Cakap Fenomena dan Pikir Wanita Setelah kita vakum beberapa waktu Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi Kangen sekali dengan teman-teman semuanya Tapi mohon maaf karena memang keterbatasan kita semua Waktu dan juga kegiatan dari teman-teman semua yang ada di sini Mikro, Kopi Panas semuanya Insya Allah kita akan mulai lagi, kembali lagi, tayang lagi Memenuhi permintaan anda-anda semuanya Hari ini kita akan membahas sesuatu Dengan tamu yang membuat vibes-nya studio Kopi Panas Channel ini Jadi beda nih, gak kayak biasanya Tamunya muda, masih muda sekali Seumuran dengan saya teman-teman sepertinya Seumuran suisi 10 tahun Oke, hari ini kita membahas sesuatu yang mungkin Akan, apa ya Dan ini sepertinya yang pernah muncul Maksudnya yang pernah, apa ya Yang pernah agak viral di Kopi Panas gitu Ketika waktu itu kita membahas tentang cinta Dan itu waktu itu kita kedatangan tamu kita Ning Hilma Anis Ning Hilma Anis tentang tips move on-nya beliau Dan hari ini kita kedatangan juga yang manis-manis Yang manis-manis Kita membahas juga tentang percintaan Tapi dengan remaja Selamat datang adikku, baby Zufika Assalamualaikum Gimana, gimana, gimana Assalamualaikum, Nek Gimana kamu ria, sehat? Alhamdulillah sehat Sehat luar dalam? Iya, Alhamdulillah Sehat luar dalam Di dalam Nggak, nggak bohong kok Bener? Iya, beneran Bener? Iya, nggak bohong Berarti sekarang sedang tidak kosong dong Maksudnya? Hah? Sedang ada yang memenuhi kah hatinya? Enggak Enggak Teman-teman hari ini kita membahas tentang Mengulik cantik tentang bagaimana Bagaimana tentang cinta, jodoh, mantan, dan percintaan Aduh, berat sekali Berat ya Berat sekali Topiknya berat Karena memang teman-teman jujur Karena sepertinya memang yang cocok untuk mengulik ini adalah remaja di depan kita ini Karena sepertinya status dia di story yang dibahas selalu tentang kegalauan dalam dunia bercintaan Betul? Iya, kurang lebih seperti itu Karena kalimatnya aja yang indah Padahal sebenarnya Padahal sebenarnya ya gitu aja Saya pernah ada gini Ada Nabi Muhammad mendefinisikan cinta itu kan Man ahabba syai'an kasurazikruhu Orang yang menyukai seseorang Itu biasanya sering mengulang-ulang Atau sering mengingat-ingat orang ini Atau kalau dalam bahasa ini Kalau dalam bahasa di Instagram Atau di bahasa social media Yang sering stalking Ya Berarti si Fefe ini Kalau misalnya dari definisi itu Orang yang selalu kamu ulang-ulang Yang selalu kamu lihat Yang selalu kamu cek Coba spill ke kita semua yang ada disini Lima akun Instagram pertama yang selalu muncul di storynya Fefe Waduh berat sekali Masih pengantar Masalahnya Enggak ngafalin Dan enggak terlalu fokus juga Oke Terus sebenarnya Fefe Tipe orang jarang lihat storynya orang Sebenarnya Jadi enggak hafal nih Kalau disuruh sebutin lima nih Ya paling hampir tiap hari selalu kamu cek Hampir tiap hari Siapa ya Cewek Dari cewek Oke dari cewek ya Jangan enggak? Jangan jawab saya Jangan wajib Enggak ngecek Bahaya kan? Oke Siapa ya? Waduh Ini Kalau cewek ya Ning ya? Cewek 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 Ning Sheila Oh dia Ning Sheila Wah Ning Sheila Terus? Kemudian Siapa lagi ya? Dua aja kalau cewek Yang cowok agak banyak Gak apa-apa Iya Kalau cowok itu Kebetulan Fefe ngefollow ini Abang Husein Abang Husein Abang Husein Abang Husein tiktok itu loh Oh Abang Husein Oh iya Oke 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 Inversi tiktok guys Iya itu karena Beliau kan memang sering ya bikin story-story Jadi Biasanya kalau abis bikin story Masuknya di paling depan Hmm Terus siapa lagi ya? Abi Abi Fefe ini jarang bikin story Hmm Jadi ada di belakang-belakang Eh iya Jarang bikin story Bikin story kalau mau repost Fefe lagi nge-tag Didepost Oke Kurang lebih itu sih Itu aja Ning Ada dong temen duet Temen duet siapa? Temen duet Enggak ada Ning Temen duet siapa? Temennya gantem-gantem kan? Iya Enggak Enggak ada Enggak ada Kayak nyelip sedikit gitu Enggak ada Jadi titik Enggak ada Ning Beneran Dari koma? Enggak ada Berarti hanya spasi gitu Enggak ada Selama ini kalau memang ada kerjaan duet Sebagai partner duet Yaudah profesional aja Duit-duet aja profesional kan waktu dikerja Di luar dunia kerja Enggak apa-apa enggak profesional Sebenarnya enggak apa-apa ya Tapi92 QUEBETULT Korim PENIK �ise-nya sendiri gak Enggak minat yang gimana-gimana Jadi ya profesjuss Engga Profesjuss kemudahan urusan jodoh ya? iya bener begitu? ini termasuk berapa juta? berapa subscriber? subscribernya alhamdulillah sekarang baru setengah juta 500 ribuan followers di instagram ada 1.800.000 dan dari situ gak ada akun yang dipin? yang dipin yang gimana itu? iya kalau yang sampai suka gitu maksudnya? iya gak harus suka saya gak ngomong suka dari tadi saya kan ngomongnya siapa yang paling sering intensitas frekuensinya sering dilihat sama pepe kalau abah husein oke lah motivator terus ada motivator yang untuk membangkitkan semangat hidupnya itu belum ada nih masalahnya ya itu dia masalahnya belum ada belum ada sandaran? atau belum ada yang ngasih harapan? waduh berat sekali ya memang kalau ditanya dari yang Veve follow ya memang tidak ada dan memang belum ada yang bisa jadi sandaran belum ada jangan kan sandaran ya jangan kan harapan sandaran ya sandaran aja belum ada ya abi aja menurut Veve cinta itu gimana? cinta itu bisa dipelajari gak? bisa kok nih bisa orang cinta itu sebenarnya timbulnya itu karena kebiasaan kan yang ini orang contohnya aja kita ambil contoh simpelnya orang yang dijodohkan kan biasanya orang kalau dijodohin itu kan gak saling kenal nih apalagi biasanya orang tua yang jodohin udah nanti nak kamu tinggal nikah aja lah insya Allah nih pilihan orang tua itu pasti terbaik kan biasanya orang-orang itu seperti itu nah buktinya saja banyak loh orang yang bisa timbul perasaan cinta ya karena karena kebiasaan ketemu saja jadi memang bisa dipelajari sampai kapan kita harus terbiasa? sampai kapan ya Nia? ada gak batasan? ketika memang cinta itu memang bisa dipelajari berarti namanya orang belajar ada batasan lah ada batasan kamu sekolah SMP juga ada batasan 3 tahun SMA batasan 3 tahun gitu berarti cinta juga ada batasan waktu dong untuk bisa belajar tentang cinta membiasakan dengan satu orang itu kalau Fefe enggak sih enggak yaudah cinta selamanya namanya cinta cinta itu buat kalau misalnya untuk pasangan ya Nia pastinya ya cinta buat suaminya buat istrinya buat jodohnya cinta ya berarti gak ada tuh namanya yang penting gak nyaman dulu baru saya mau coba berproses untuk jatuh cinta iya asal dijodohkan aja mau nyoba gitu kalau Fefe waduh masih belum ini karena Abi sendiri sebenernya kalau mau menikahkan Fefe Abi tuh pernah bilang gini Abi kasih dua opsi opsi yang pertama itu kalau memang Fevenya sendiri misal ada pandangan ada cowok yang disuka misal kagum Fefe bilang ke Abi jadi Fefe suka sama cowok ini misal kemudian nanti kan pasti Abi ngelihat oh anaknya seperti ini keluarganya seperti ini terus nanti dia dipertimbangkan kalau memang nanti hasil istighoronya bagus istighoronya ya jadi dipertimbangkan dulu kan diistighoronya dulu meskipun Fefe suka gitu nanti kalau memang hasil istighoronya bagus terus cocok ya dilanjut tapi kalau memang Fevenya sendiri sampai misal Abi pengen Abi ngomong Abi pengen punya cucu nih tapi Fevenya belum ada pandangan jadi ya bih terserah jadi sering itu ya iya sering di sindir-sindir iya iya dan Fevenya sekarang masih usia berapa? 19 tahun 19 tahun jadi kalau misalnya sudah mentok gitu ya aduh bih Fevenya gak ada pandangan ya udah terserah deh ya gak apa-apa jadi tapi selama ini sampai sekarang ini sudah berapa yang pernah ditolak? aduh kalau nolak tuh sebenernya ah enggak nih kayak yaudah ada orang yang minta ya diproses diproses ya kan dipertimbangkan dulu nanti oh iya nanti diistighorohi dulu belum pernah menolak tapi pernah ditolak? Alhamdulillah enggak enggak karena Fevenya sendiri tapi belum enggak enggak pernah sih enggak pernah enggak enggak jadi selama ini selalu lewat Abi dulu? iya selalu lewat Abi dulu makanya sebenernya ada cowok yang pernah bilang ke Fevenya kalau suka gitu kan tapi ya pada akhirnya Fevenya tegaskan kamu kalau emang beneran suka beneran niat serius mau nikah ya bilang ke Abi karena ya Feven nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa ambil tindakan karena kan Feven punyanya Abi jadi kalau misalnya kamu mau menikah sama Feven ya ke rumah sampaikan ke Abi nanti dipertimbangkan diistighore kalau memang hasilnya bagus oke lanjut tapi sebagai anak muda enggak ada kepengenan itu mencoba untuk break the rule gitu gimana tuh? ya kan selama ini masih dalam tahapan yang kayaknya baik-baik saja prosedural kayak gitu selalu lewat Abi dulu gitu enggak pernah mencoba jalur misalnya ah jangan lewat Abi dulu lah kalau kayak gini nanti aku nggak dapet-dapet oh jalur nakal gitu tuh wih enggak alhamdulillah enggak takut nih takut kenapa-napa lurus lurus takut kenapa-napa ya jadi bahkan kalau misalnya memang berproses ya diantriin Abi iya diantriin Abi ini contoh generasi ini contoh jadi manggung sekalipun bahkan yang saya tahu ini ya teman-teman Veve ini bahkan untuk ikut ke acara yang acara itu resmi sekalipun acara ini memang bener-bener acara yang komunitasnya juga bagus sekalipun harus ditemenin sama ibunya iya iya kan iya pokoknya kalau misalnya Abi nggak bisa nganterin minimal Umi yang harus ikut harus nemenin jadi nggak boleh ditinggal sendirian padahal ibaratnya Veve sudah punya nama besar iya meskipun punya nama besar kan tapi seperti itu yang memang meminta Veve yang minta untuk selalu bersama dengan orang tua atau orang tua yang mengharuskan dua-duanya sih dua-duanya jadi antara Abi sama Umi juga ingin selalu menjaga Veve Veve-nya juga karena nggak ada temen lagi kan nggak ada mahrum yang bisa nemenin jadi ya mau nggak mau Abi sama Umi yang nemenin gitu iya anak muda-anak muda ini memang ini jarang ada orang yang tahu ini seperti ini karena kan dikira kalau sudah terkenal itu ya sudah feel free gitu bebas-bebas aja dia mau melakukan apapun dia mau bertemu berkomunitas dengan siapapun oke gitu tapi beda dengan Veve Veve beda akhirnya berarti sampai sekarang Veve pernah berproses dengan seseorang itu sampai sejauh apa? ada yang sudah sampai sejauh itu? belum ada yang sampai sejauh yang gimana intens banget sih belum ada berarti semuanya arahnya memang ke pernikahan? iya iya jadi keren keren oke padahal kamu punya popularitas kamu punya modal Veve juga looknya oke good looking, cantik, popularitas oke waduh waduh tapi gak berani untuk untuk nabrak tradisi, nabrak aturan itu hebat sekali iya masa mau mulang dari syariat agama? iya iya seperti itu itu memang berarti didikan dari orang tua ya iya iya berarti selama ini kalau misalnya Veve dalam kondisi yang terpuruk sekalipun sandaranya Veve siapa? abing abing yang paling berperan penuh dalam karya dan sebagainya iya yang bimbing dari awal yang ngarahin Veve iya selalu abing terus kalau misalnya toh misalnya memang Veve memang arahnya semuanya memang dalam pernikahan menurut Veve nikah muda itu gimana sih? kalau memang sudah takdirnya Allah tadi takdirkan nikah muda ya gak masalah sebenarnya kemudian dari kesiapan orang dari kesiapan pelakunya tidak ada masalah apa kriteria yang memang apa ya yang memang membuat seseorang itu yakin bahwa memang sekarang ini adalah waktunya gitu waktunya saya memang untuk menikahin apa ya Nece? materika? atau memang apa? yang kira-kira memang membuat orang ketika ketika menemukan sesuatu strategi dan langsung oh ini memang sudah waktunya apa? sudah waktunya menikah ini? Veve sudah muncul waktu itu gak? kebetulan belum Feve belum yang aduh ngebet banget nih terus begitu ketemu orang aduh ini komplit banget harus menikah sekarang enggak sih tapi kok kayaknya selalu berani mau nikah muda gitu kayak berani gitu kan gak semua orang gitu kayaknya kayaknya bahkan sekarang itu fenomena yang terjadi di kalangan anak muda itu bahkan gak berani untuk mencoba menikah muda atau menikah sekalipun itu gak berani jadi waktu beberapa waktu yang lalu itu ada saya pernah diceritain sama salah seorang vendor baju pernikahan gitu di Surabaya itu pernah membuat sebuah social experiment social experiment ke anak-anak muda yang mungkin anak-anak matang untuk menikah terus ditanya kamu mau menikah gak? kamu mau menikah gak? gitu pertanyaannya seputar itu jawabannya dia itu kenapa saya harus menikah? saya kenapa usaha saya selama sepanjang hidup saya kenapa harus saya persembahkan kepada orang lain? kenapa materi yang saya hasilkan ini malah harus saya share dengan orang lain? gitu malah pikirannya kalau menurut VV gimana? VV kan ya mungkin bisa jadi bisa jadi nanti jodoh yang akan mendapatkan VV bisa jadi karirnya dibawahnya VV gimana? kalau ke posisi seperti itu nikah muda gimana? menurut VV bagi apa? nikah muda kalau memang ditakdirkan misalnya suami VV tidak seperti VV mungkin ya mungkin tidak menyanyi gitu ya tidak ada masalah yang penting sama-sama suka dakwah gitu nih sama-sama suka dakwah kalau suka dakwah sama-sama suka dakwah kayak di Ustadz Kampung ngajar Arif Banta suka dakwah woi gimana? berarti misalnya ada followernya VV terus mendengarkan ini kemudian dia hanya memegang PPG kecil di rumahnya saya kan juga suka dakwah iya bisa lah saya masuk mendaftar ya kalau mau daftar daftar aja tapi ya tapi kan nanti diisi keluargan dulu dipertimbangkan gitu iya kalau mau daftar mau gua daftar yoi oh ya berarti open registrasi ya mulai sekarang ya kalau mau menyatakan kepada Abi boleh oprek jadi memang harus lewat pendaftaran dia lewat front office-nya Abi ya tapi kalau kriteria calon suami kriteria calon suami VV sebenarnya kurang lebih sama seperti perempuan pada umumnya kemudian sama seperti apa yang pernah disampaikan Rasulullah Tungkahul Maru'ah Li Arba'in lima liha walihasabiha wajamaliha walidiniha fatfarbidatidin taribat siaga ya seperti itulah kurang lebih karena yang pertama ini ku lima liha karena hartanya hartanya ini jangan kenapa ya kan biasanya orang tuh kalau dengar harta wah materialistis menikah sebenarnya karena harta ini bukan materialistis kita realistis realistis karena apa? karena contoh simpelnya saja mau bangun masjid butuh harta mau bangun rumah mau bangun pesantren butuh harta mau makan butuh harta jadi mau dakwah juga butuh harta dan sebenarnya kalau misalnya pun nanti suami VV bukan orang yang kaya bukan orang yang memiliki harta ya setidaknya suami VV orang yang berjuang yang suka berjuang untuk mencari harta untuk menafkahi keluarganya seperti itu kemudian berarti ada ada perbedaan lah antara materi dengan rasional atau realistis ya realistis kemudian yang kedua di sejauh apa itu perbedaannya? apa? matre dengan realistis tadi kalau matre itu dia pengennya duit-duit aja tapi nggak mikir kebutuhan kan orang matre itu biasanya pokoknya duit pokoknya duit kalau realistis kita membutuhkan uang ya karena kehidupan karena ada yang harus didapatkan jadi misalnya misalnya ada orang ta'ruf nih proses ta'ruf kemudian tanya kamu sudah ada rumah itu matre atau realistis? realistis karena untuk tinggal iya baru kalau misalnya dia tanya rumah kamu tipe apa? woih gampang lah itu nanti bisa dibangun lagi gitu kan iya iya jadi bukan berarti ketika orang kemudian tanya kamu punya apa itu langsung dicat sebagai matre gitu ya jadi harus diukur ada porsinya lah karena memang itu kebutuhan memang kebutuhan yang primer gitu boleh lah wajib lah seorang perempuan tanya lah gitu iya untuk menghidupi keluarga ya bahasa simple nya butuh uang kan gitu jadi menghidupi keluarga kebutuhan bukan lifestyle dong? bukan untuk dakwah untuk sedekah juga butuh uang kemudian yang kedua tuh keturunannya jadi memang gak sembarang maksudnya yang namanya mau bangun rumah tangga kemudian akan memiliki keturunan kan gak bisa sembarangan pilih suami sembarangan pilih istri ya harus cari suami yang baik karena biasanya orang yang baik tuh pasti menurunkan keturunan yang baik orang yang soleh pasti menurunkan keturunan yang soleh terus yang berikutnya yang nomor tiga kemudian yang ketiga Lijamaliha karena cantiknya karena gantengnya nah ya siapa yang gak suka lihat yang indah-indah kan gak ada jadi kan relatif atau orang relatif iya relatif relatif ya ya biasanya kan orang ganteng pengen cari yang cantik yang cantik pengen cari yang karya tapi ada juga yang gak terlalu ganteng mintain cantik nah yaitu ada yang ada yang gak gak terlalu cantik artinya biasa aja tapi cari yang ganteng contohnya Fefe kan Fefe gak terlalu tinggi hidung juga gak terlalu mancung terus juga gak terlalu yang gimana-gimana Rani ya pengen cari suami yang tinggi yang hidungnya mancung aduh yang aduh yang pokoknya yang yang pokoknya seneng lah dilihatnya gitu jadi anak Fefe tuh nanti gagah gitu loh aduh tapi kan gak tentu juga deh dalam permainan genetik itu gak tentu masuknya itu entah nanti ikut sama bapak entah ikut sama ibu misalnya kita kan inginnya kita inginnya memperbaiki keturunan nih Fefe kata gak terlalu tinggi ini yang tinggi kalo ujung-ujungnya ternyata anaknya ikut abadanya ke Fefe gimana? ya disyukuri saja itu nah itu berarti kan kita tidak bisa membentuk tapi kan tapi kan presentasinya lebih besar tuh biasanya ikut bapak oke Jamal ya iya Jamal Jamal lihat masih masuk ukuran lah ya jadi kalau bisa posturnya gitu jadi boleh lah kalo perempuan itu memang menolak seorang laki-laki karena memang dari tampang boleh saja tapi kalo lo memang tidak menemukan tiga poin yang di awal ini ya milih yang terakhir li diniha karena agamanya berarti li diniha bukan priority? priority priority jadi dari yang empat hal ini yang paling priority yang pertama yang harus dicari dulu yang tidak boleh dikorbankan yang tidak boleh dikorbankan yang tidak boleh dikorbankan yang tidak boleh dikorbankan agama dan nasab agama dan nasab agama dan nasab agama dan nasab walaupun agama nasabnya bagus tapi wajahnya gak terlalu ganteng oke lah oke kan relatif nih ya ganteng gampang lah itu karena ganteng itu sebenernya bisa diciptakan gak sih? ayo nanti kan tinggal pake skin kayak 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 ganteng itu sebenernya bisa diusaha kayak bisa dipermak sedikit-sedikit iya iya karena biasanya jodoh itu kan begitu semakin sering kita bersama semakin terlihat kemiripan kita iya entah kita yang katut gak pati ganteng atau yang katut rambut cantik gitu gitu ya iya iya betul-betul kayak misalnya kita penyata abad gitu kan kemana-mana sering bareng sering kan gitu mirip ya mirip-mirip jodoh kan juga begitu ya seringkali jalan bareng ini kakak adik ya iya iya mungkin karena Vivi kan termasuk yang gulungan yang cantik berarti mungkin carinya gak pengusaha terlaluan betul bisa iya jadi supaya dia agak naik level ngikut wajahnya gitu ya boleh-boleh boleh-boleh sekarang kita juga karena tadi judulnya tadi kan tentang jodoh mantan percintaan mantan iya mantan kebetulan Vivi tidak punya karena tadi tuh ya karena ya tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun tapi sampai saat ini Vivi gak pernah membuat status berhubungan dengan seseorang enggak enggak pernah enggak pernah punya hubungan dengan seseorang pun tidak pernah tapi kalau ditanya Vivi pernah suka gak sama orang ya pernah itu fitrah manusia kalau suka ya pernah suka dulu pun pas SMP tuh pernah suka sama orang terus ketahuan Abi ya sama Abi dibilangin kalau suka oke lah gak apa-apa ya sewajarnya aja kalau kagum boleh tapi gak usah berlebihan biasa aja atau nanti kalau memang jodohnya bakal ketemu sendiri bakal ketemu juga gitu yang seperti apa yang waktu itu disukain sama Vivi? biasa aja nih cinta monyet kan jaman SMP nih berarti kalau yang sekarang standarnya udah naik ya ya begitulah ya kalau sekarang carinya yang kurang lebih seperti Abi sekarang sudah pernah menemukan seseorang yang pernah disuka pasti lah iya pernah tapi ya sepertinya tidak menemukan kecocokan dari mana lihat gak cocoknya kan belum udah proses karena ya kenal nih kenal 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 kemudian ternyata lama-lama dilihat dari sisi akhlaknya ya nih ya aduh kok enggak ya enggak deh terus lainnya ganteng gak? ganteng ganteng tapi akhlaknya minus nih bisa nyanyi juga ya? ya bisa lah sedikit-sedikit bukan temen dua ya? bukan 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 iya makin pelan nadanya ya nakut banget ini boleh enggak kena enggak enggak banyak nih temen duetnya Vevee enggak ada sama sekali? enggak ada enggak ada Gus Azmi gimana Bek? Gus Azmi ya Alhamdulillah baik kabarnya kan iya beliau juga kebetulan umurnya lebih muda kan dari Vevee enggak umur lebih muda enggak bisa ya? sebenarnya bisa aja iya maksudnya orang lain ya kalau Vevee prefer cari yang lebih tua iya maksudnya iya maksudnya iya maksudnya iya 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 apa yang dibayangkan di benak anak umur 19 tahun seorang perempuan yang populer menikah itu gimana? menikah itu iya menyatukan dua insan maksudnya dunia pernikahan itu gimana? Jangan Barker dunia pernikahan itu gimana menurut Vevee dunia pernikahan menurut Vevee asik-asik aja kok iya asik ya iya 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 kalau memang nantinya ada pertikian ya wajar Ada tukaran-tukarannya wajar Pertikah yang tawuran Ya, tapi Menurut Fefe Menikah itu asik lah Kalau dengan orang yang tepat Syaratnya itu ya Jadi sampai sekarang masih belum menemukan yang tepat? Belum Sekarang masih belum mau menikah? Bukan belum mau sih Kalau memang sudah ada yang tepat Kemudian cocok ya Ya, ya bismillah Sampai adik ini ada yang dibidik? Belum Belum ada Belum ada yang dibidik? Belum ada Atau dibidik orang? Gak tau lagi kalau itu Cuman Kan memang kebanyakan orang tuh kalau suka bilangnya ke Abi ya Bukan ke Fefe Jadi kadang Fefe denger cerita dari Abi aja Ini loh kemarin ada yang bilang suka Ada yang nawarin ini Jadi formula penasaran ada di Abi? Di Abi Nanti bisa nanti nomornya Tertera di bawah ini ya Silahkan dihubungi Nanti abinya Fefe silahkan tanya sendiri Persyaratan S dan Knya seperti apa Silahkan langsung tanya sama Abi Karena dari tadi jawabannya hanya Abi Iya, Abi Insya Allah Jadi memang Makanya kenapa tadi top kriteria seorang Fefe itu ya Abi Kurang lebih harus seperti Abi lah Kalau Fefe sih sebenarnya pengennya suami Fefe itu ya yang sama kayak Fefe Artinya bisa dampingin Fefe kalau dakwah ketika sedang dakwah Karena kan selama ini Fefe didampingin Abi Nanti kalau menikah kan gak mungkin Abi Dampingin Fefe terus kan gak mungkin Karena sudah punya suami Jadi Fefe pengennya punya suami yang ya sama kayak Fefe Atau paling gak bisa jadi penggantinya Abi Bisa jadi partner duetnya Fefe gitu Pengennya Kalau memang nanti ditakdirkan Allah suaminya yang tidak seperti itu Ya gak ada masalah Pengen jadi supir dong Ya gak apa-apa Kan yang penting ditemenin kemana-mana Terakhir mungkin ya dakwah itu mudah gak bagi dapetnya? Berat Enggak Dakwah dari jarur penyanyi apalagi ya? Iya Dari jarur ya penyanyi ya Iya, namanya dakwah pasti gak enteng ya Cukup tinggir itu Ya itu rame juga Rame ya? Iya, rame juga itu Ketika memang benar-benar kontroversi seperti itu yang lopar TV apa? Eee, Fefe kemarin itu Sempet Ya itu Sebenernya sebelum rilis lagu Joko Tinggir Itu memang Abi, Fefe dan Tim-tim yang ada di kantor Sebenernya memang sudah Apa ya Sempet ngobrolin hal ini Karena kan Sepertinya kalau dirilis itu bakal kontroversial gitu Tapi akhirnya Ya udahlah Bismillah aja di posting Toh ya ini lirik yang Fefe pakai juga Tidak ada unsur yang Merendahkan Joko Tinggirnya Maupun Lirik yang aneh-aneh gitu Liriknya kan baik, bagus Punya pesan yang positif Jadi kemarin Ya udahlah Bismillah aja rilis lagunya Tapi ternyata Masih ada aja yang gak suka Yang nenggol Bahkan kemarin tuh Sempet ada Kiai Langsung nenggol Fefe di tempat acara Jadi setelah Fefe perform Kan beliaunya naik Beliaunya tidak menyebut nama Tapi menyebutkan lirik lagu Fefe Memang lirik yang Fefe buat sendiri Nah akhirnya Fefe sama Abi Ya ngobrolin lagi nih Enaknya gimana Kemudian Ini gak apa-apa ya bahas nasab ya Gak apa-apa Ya Aman disini Ya kemudian Abi ya Akhirnya Menghubungi Para Kiai Menghubungi Ya leluhur-leluhurnya Apa Keturunan-keturunannya Joko Tingkirnya Ini bagaimana enaknya Tabayun Iya tabayun Dan Sebenernya sebelum lagunya rilis pun Abi sudah sempat kontak dengan Para cucunya Joko Tingkir Dan sebenernya dari pihak keluarganya Memberikan izin Oh iya anak papa itu Gak apa-apa kok Kalimatnya juga Kalau dilihat dari liriknya Juga positif Gak ada lirik yang gimana-gimana Yaudah bismillah aja posting Tapi ternyata masih ada aja Orang yang gak suka Wajar kan Jadi Sebenernya sampai sekarang pun Masih diproses sih Masih dioprolin Tapi gimana Belum Belum Jangan Jadi kalau misalnya Beli ngomong belak-belakan aja Misalnya dibilang Joko Tingkir itu siapa Turunannya Salah-salahnya Joko Tingkir itu Itu juga saya Dan keluarga saya Juga sama Tapi ya Apa ya Ya Supaya mungkin Salah satunya caranya Orang supaya tahu bahwa Joko Tingkir itu adalah Seorang Kiai Ya mungkin dari lagunya Bebe Jadi kan sekarang Orang-orang jadi tahu Sekarang orang yang Ternyata Kiai Ternyata Kiai Terus apa salahnya Seorang Joko Tingkir Mau be jahat itu apa Masalahnya Itu gak masalah Iya Untuk Jadi Untuk Kiai Kayak kita juga Kayak kita juga Gak anti sama Mall Gak anti sama Maru Orang kan gak masalah Orang katanya gini Orang Joko Tingkir itu suka guyon Kok Gak masalah Gitu Iya Mungkin ya Orang-orang yang kurang piknik Jadi sebenarnya Sebenarnya Kalau misalnya Boleh ditarik Ini mengenai Tema kita saat ini Resolusi hidupnya Seorang Veve Setahun Atau dua tahun ke depan Apa? Apa ya Kalau dalam bidang Karir Ini Veve Pengen banget Sebenarnya Dari lama Pengen bikin Konser kecil-kecilan Sebenarnya Tunggal Iya Pengen banget Pun nanti Kalau misalnya Mau mengundang Partner-partner duet Veve yang pernah duet Sama Veve Di lagu-lagu Veve Juga bisa juga Veve pengen banget Konser mini Konser kecil-kecilan lah Kan untuk awal mula Pengen banget Ya semoga bisa tercapai Kemudian Ini sebenarnya Tentang jodoh juga Iya Sebenarnya 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 Abi sendiri Sama Umi Kadang Mode-mode Neng Mode Aduh Kok anak kecil ini Lucu banget ya Pengen dia punya cucu Atau apa Gitu loh Neng Sering-sering mode Ya Veve bilang Kak Abi Ya insya Allah Labi Mungkin Kalau gak Tahun depan Ya Tahun depannya lagi Kalau memang Allah takdirkan Ketemu jodohnya Kalau untuk Saat ini Sepertinya Veve sendiri Belum siap Terus juga Belum nemu yang Klik kan Jadi Kalau tentang jodoh Ya semoga Tahun depan Atau dua tahun lagi Sudah ketemu Gitu Jodoh itu kan Jodoh itu ditunggu Atau dipastikan datangnya Dijemput gak Dijemput Jodoh dijemput Jodoh dijemput Jodoh dijemput Walaupun perempuan Kita juga bisa menjemput jodoh Bisa Oh bisa Ditunggu bisa Dijemput juga bisa Halo Ini insya Allah Oke Last statement dari seorang Veve Silahkan Gimana Veve Ya Untuk teman-teman Karena hari ini temanya Jomblo juga Untuk teman-teman Jomblo semuanya Yang belum Menemukan pasangan Tetap semangat Jangan putus asa Jangan lupa Solawat Jangan lupa berdoa Ini Veve mau share Ada doa sebenarnya Yang sering Veve amalkan Doa ini Yang Veve rasakan ya Doa yang Veve rasakan Hasil dari doa ini Yang Veve rasakan adalah Banyak Orang-orang Yang Mungkin bisa dibilang Toxic Mungkin bisa dibilang Toxic Dari kehidupan Veve Terutama Cowok-cowok mungkin Yang selama ini Berusaha mendekati Veve Mereka tuh hilang nih Tiba-tiba menjauh gitu Dari Dari hidupnya Veve Gak tau kenapa Gak ada alasan jelas Mungkin Veve rasa mungkin Karena doa ini ya Jadi Allah tuh Allah ngefilter Cowok-cowok yang Toxic Yang memang Gak tepat Buat Veve dan keluarga Jadi Allah filter Allah jauhkan Orang-orang ini Dari keluarga Veve Doanya tuh Allahumma inni A'udhu bika Min rojulin Yushayyibuni Qabla waktil masyib Allahumma inni A'udhu bika Min rojulin Yushayyibuni Yushayyibuni Qabla waktil masyib Masyib Itu kalau Mohon dijauhkan Dari laki-laki Yang mempoksek Iya Yang bikin saya beruban Sebelum waktunya Nah itu Kalau dari Itu kalau Yang berdoa perempuan Kalau Ketemu saya sudah beruban Itu Kayaknya beda Beda lagi nih Iya Itu beda Itu saya syukuri Karena berarti Bukan saya yang bikin Ya itu Memang sudah waktunya Memang Kemudian Kalau yang berdoa Laki-laki Juga ada lagi Kalau tadi kan Kalau perempuan Min rojulin Kalau laki-laki Tinggal diganti Allahumma inni A'udhu bika Min imroatin Tushayyibuni Qabla waktil masyib Berarti bukan Berubannya Karena masalah sanggup ya Bukan Karena kepikiran Iya Karena stress Karena nasok Karena jamaah Tapi beruban Ganteng Karena Pak Ganjar dong Oh aduh Terima kasih Terima kasih Pepe Untuk di sehat Di studio kami Mewarnai sekali Di studio kita Yang selamat Kedatangnya jomblo ini Kali kedua Sebelumnya Ning imas Ning imas Itu kurang beberapa hari Dipinang Gus Yifkil Kesini lho Oh kesini Nah Bahasanya masih Setelah ini Ada yang Oh ya Allah Kan begitu Agak keramat Ini studio Wasilannya Ning hidat Ya teman-teman Jangan ragu ya Untuk mau mendaftar Di VV Nanti kita Spill Oh dia mendaftar Teman-teman Terakhir dari saya Mungkin ini bukan Sebuah penutup Atau bukan Sebuah Mungkin saya lebih bertanya Banyak yang mengatakan Kalau sudah takdir Pasti mudah Kalau masih dipersulit Berarti bukan takdirnya Apakah itu berarti takdir Tidak boleh diperjuangkan Terima kasih Itu saja dari saya Terima kasih semuanya Sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa